Jepretan Kevin Charter Jepretan Kevin Charter Jepretan Kevin Charter Jepretan Kevin Charter Tak hanya negara berkembang, dunia kini juga tengah menghadapi krisis bangan dan ancaman kelaparan. Kenapa? Penelitian terbaru oleh PBB memperkirakan penduduk dunia akan terus bertambah hingga mencapai 12,3 miliar manusia pada tahun 2100 mendatang. Melonjaknya jumlah penduduk tentu melahirkan konsekuensi, melonjaknya pula kebutuhan akan tangan. Hasil pertanian dunia pun harus dinaikkan hingga 2 kali lipat atau minimal 60 persen. Bila angka ini tak bisa dicapai, maka kelaparan global akan melanda dunia. Nah sekarang mereka melansir penduduk dunia itu ada 7 miliar. Kalau dari 7 miliar itu Indonesia 248 juta. Nah dari 7 miliar itu ternyata ada beberapa negara yang memang tercatat menurut EFAL masih ada persoalan kelaparan. Terutama di negara-negara Afrika. Di Asia ada 2 negara yang tercatat seperti itu yaitu Vietnam dan Timor Leste. Para penjelajah waktu, sementara sebagian warga dunia kelaparan, ironisnya sebagian warga dunia yang lain justru mengalami kelebihan pangan hingga menjadi obesitas. Jumlahnya pun terus menanjak hingga mencapai 1,4 miliar orang. Masalah dunia pun bertambah, tak hanya orang-orang yang meregang nyawa karena lapar. Kini telah banyak manusia yang tewas karena terlalu banyak makan. Memang distribusi pangan dunia masih sangat kontras. Banyak negara menghamburkan makanan di saat negara lain sedang krisis pangan. Sekitar 1,3 miliar ton atau setara sepertiga produksi makanan dunia terbuang bersama dengan energi, air dan bahan kimia untuk memproduksi dan mengolah pangan. Di negara kaya, buah dan sayur justru disiasiakan hanya karena bentuk dan warnanya tidak dikenal. Ketidakharmonisan ini menginspirasi FAO menetapkan hari pangan sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penanganan pangan baik di tingkat global, regional maupun nasional. Hari peringatan ini dicetuskan pada konferensi FAO ke-20 di bulan November 1976. Sementara hari pangan sedunia diperingati pertama kali pada 16 Oktober 1981. Pada penjelajah waktu, ilmuwan terus berusaha menggenjot hasil pertanian demi mencukupi kebutuhan pangan. Mereka melakukan riset untuk menemukan teknologi yang mendukung suksesnya sektor pertanian. Dr. Yuichi Mori, seorang pakar biomedis, menemukan metode bertanam tanpa memerlukan lahan, bahkan tanah sekalipun. Mori berhasil menemukan tanaman di atas lembaran medium semacam plastik pembungkus makanan. Medium ini didesain dari material berbasis air. Metode yang dinamakan IMAP ini pun bebas dari bakteri atau jamur yang menyerang tanaman, sehingga tanaman ini bersih dari pesticida dan fungisida. Pada penjelajah waktu, tak hanya ahli pertanian, ilmuwan dan para juru masak pun bekerjasama untuk menjawab tantangan pangan dunia. Misalnya saja gastronomi molekuler. Biasanya proses memasak ini menggunakan nitrogen cair yang mampu membekukan makanan dengan cepat. Atau alginat yang dipakai untuk merubah bentuk bahan makanan yang mengandung kalsium menjadi gel. Biasanya zat ini dipakai untuk membuat jus buah menjadi kavia. Di Indonesia sendiri, gerai yang mengusung konsep gastronomi molekuler ini telah ada sejak 2013. Seperti salah satu gerai yang menawarkan ais krim nitrogen ini. Perkembangan gastronomi molekuler pun melahirkan node-by-node cuisine yang dicetuskan oleh Halfdys, seorang fisikawan asal Perancis. Memasak kalau node-by-node tidak menggunakan bahan konvensional, melainkan dengan bahan kimia murni. Karena senyawa kimia dapat dengan mudah diambil dari alam atau disintesis di laboratorium. Para penjelajah waktu, ilmuwan memang terus berupaya untuk menghentaskan dunia dari krisis pangan. Namun percayalah, semua usaha akan sia-sia bila manusia tetap saja serakah dan menghamburkan makanannya. Ingatlah, masih ada banyak manusia di luar sana yang harus merasakan lapar sepanjang hidupnya. Terima kasih telah menonton!